Kote Salon Bendeta Kambek Doa Bapak Kami, Mengapa Berbeda? Kita semua yang beragama Kristen pastinya pernah bahkan sering mengucapkan doa Bapak kami, apalagi di saat-saat ibadah. Biasanya doa Bapak kami yang kita ucapkan itu adalah kutipan dari kitab Injil Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Meskipun demikian, sebenarnya kitab Injil Lukas pasal 11 ayat 12 sampai 4 juga ada tertulis tentang doa Bapak kami. Dalam video ini kami akan membahas beberapa fakta teologis menarik tentang perbedaan doa Bapak kami yang tercatat dalam kitab Injil Matius dan kitab Injil Lukas, sehingga kamu semua bisa memahami doa Bapak kami dengan lebih baik. Doa Bapak kami versi Injil Matius adalah yang paling sering dikutip dan diucapkan dibandingkan dengan versi Injil Lukas. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan penekanan makna dalam redaksi doa oleh kedua penulis kitab Injil tersebut. Dalam versi Matius, Yesus mengajar murid-muridnya untuk meminta makanan secukupnya pada hari ini. Sedangkan dalam versi Lukas, Yesus mengajar murid-muridnya untuk meminta makanan secukupnya untuk setiap hari. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Matius 6 ayat 11 Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Lukas 11 ayat 3 Jadi, perbedaannya terletak pada kalimat pada hari ini dan setiap hari. Dalam bahasa Inggris, pada hari ini berarti this day. Sedangkan setiap hari adalah every day. Dalam bahasa Yunani, pada hari ini artinya semeron. Sedangkan setiap hari adalah hemeron. Kelihatan perbedaannya sangat kecil, tipis, dan sederhana. Tetapi sesungguhnya perbedaan ini menunjukkan perbedaan penekanan teologis oleh masing-masing penulis kitab Injil Matius dan Lukas. Dimana penulis Injil Matius sangat menekankan tema kedaulatan Allah. Kedaulatan yang dimiliki oleh Allah yang menguasai seluruh semesta. Bagi penulis Injil Matius, karena Allah itu berdaulat, manusia diundang untuk percaya bahwa dia berkuasa sepenuhnya atas kehidupan manusia. Seluruh kehidupan manusia ada di dalam tangannya. Termasuk hari ini. Dan apa yang dibutuhkan manusia pada hari ini. Atau dengan kata lain, manusia diundang untuk tidak perlu khawatir akan hari esok. Malahan, sikap yang mengkhawatirkan hari esok dapat menjadi tanda kurangnya iman kepada Allah yang berdaulat itu. Oleh karena itu, doa Bapak kami dalam versi Matius berbunyi, Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Lalu bagaimana dengan versi Injil Lukas yang berbunyi, Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya? Apakah penginjil Lukas tidak percaya pada kedaulatan Allah yang mengatasi seluruh semesta termasuk pada hari ini? Seperti yang sudah disebutkan di awal tadi, Bahwa baik Matius maupun Lukas punya penekanan teologi yang berbeda. Matius lebih menekankan tema kedaulatan Allah atas seluruh semesta termasuk pada hari ini. Lukas juga demikian. Tetapi berbeda dengan Matius, Lukas lebih fokus pada kesetiaan Allah. Allah setia kepada manusia bukan pada hari ini saja, Tetapi setiap hari. Karena Allah itu setia setiap hari, Maka manusia diundang untuk mengaku imannya setiap hari. Dengan demikian, Doa Bapak kami versi Injil Lukas berbunyi, Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Dengan demikian, Semakin jelas perbedaan Doa Bapak kami dalam versi Matius dan Lukas. Yang satu menekankan kedaulatan, Yang lain menekankan kesetiaan. Yang satu mengajak manusia untuk percaya pada kedaulatan Allah Dan merasa cukup pada pemberian Allah untuk hari ini. Yang lain mengajak manusia untuk percaya pada kesetiaan Allah Yang selalu memberi ruang untuk manusia pada setiap harinya. Sekian video kali ini. Kalau mau ini suka konten Bapak ini, Silakan tindis tombol like, subscribe, Dan kasih aktif lonceng notifikasi. Dan kalau mau ini ada saran atau pertanyaan, Silakan tulis di kolom komentar, Atau langsung hubungi nomor WA 0822-1309-0074 Yang ada di dalam kolom deskripsi. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!